Halo selamat datang di Terjemah Induk Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 117-118 Karena kita akan menjawab jurnal Nah sebelum kita mulai silahkan di subscribe dulu dan like videonya Nah kita lanjut ya Kita akan bermain permainan tebak-tebakan Nah ini yang akan kita lakukan Pertama kita akan melakukan bagi dalam kelompok Satu kelompok akan berdiri di depan, di depan kelas Nah satu orang akan memerankan sebuah aktivitas Jadi orang tersebut tidak bicara Nah anggota kelompok yang lain akan bertanya Apa yang sedang dia lakukan Nah kalau pemerannya laki-laki dia menggunakan he Kalau pemerannya sebagai Kalau pemerannya perempuan Menggunakan she Nah kedua grup yang lain akan mendebak Memperkirakan, menjawab Apa yang sedang dia lakukan Sebagai contoh Dia sedang berenang Nah jadi seandainya Anggota kelompok tersebut yang berperan Yang memerankan Pemeran tadi Melakukan gaya orang berenang Maka jawabannya ini benar Ya Seperti kita lanjut ke Bagian ketiga Yaitu Kelompok yang memerankan tadi Akan menjawab Ya Jika jawabannya benar Dan mereka Akan mengkoreksi Kalimatnya Ya Jika jawabannya salah Mereka akan Menyampaikan Tidak Dan menunggu Hingga Memperoleh Jawaban yang benar Nah Jika tidak ada yang memperoleh Jawaban yang benar Mereka akan berhenti Dan memberikan Jawaban yang benar Yang benarnya apa Misalnya Sedang Ya kegiatan yang Mungkin jarang dikenal Mungkin duduk bermenung Nah Atau bagaimana Nah Itu Ditanya Dan seandainya Tidak ada yang jawab Nah Silakan Diberi jawabannya Barangkali bisa Dibatasi ya Jawabannya sampai Tiga saja Atau empat Tergantung gurunya Ya Kalau tidak Ada Yang benar Sampai tiga kali Maka Grup Pemeran Harus menyampaikan Jawabannya Apa Nah Nanti Ditanya Di Tergantung gurunya ya Berapa jawabannya Nah Nah Ini adab Untuk Menjawab Pertanyaannya Kita akan Mengacungkan tangan Dan menunggu Hingga Guru memberikan Kita kesempatan Untuk menebak Nah Jadi acungkan tangan dulu Jangan langsung bicara Acungkan tangan Dipersilakan oleh guru Baru jawab Kita akan Mengucapkan Kelimanya Secara Keras Jelas Dan benar Nah Ini dalam bahasa Inggris ya Nah Kalau misalnya Swimming Sampaikan swimming Mungkin juga Bisa seperti ini Pakai bahasa Indonesia Dulu Seandainya Benar Kemudian cari Kamus Apa bahasa Inggrisnya Ya Bisa seperti itu Itu terserah Kita serahkan Kepada Guru masing-masing Ya Nah Kita lanjut Nah Ini perangnya ya Di depan kelas Nah Nah Sekarang Kita Sampai Ke Akhir Bab Yang mana Kita akan Membuat jurnal Nah Masing-masing Kita Akan Menuliskan Refleksi Di Selama Proses Belajar Mengajar Kita Kita boleh Menggunakan Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Ini jurnalnya Nah Ini sudah Saya buatkan Apa Lembarannya Kita perkecilin Dulu 150 Mungkin bisa Mungkin 125 Nah Ini dia Nah Yang pertama Yang pertama My Jurnal Nah Pertanyaannya adalah Apa yang Telah Kamu pelajari Saya Maksudnya ini Saya Baru saja Mempelajari Nah Apa pelajaran Yang kita Yang sudah kita Dapatkan Nah Yang Kita dapatkan Itu adalah Bagaimana Menyampaikan Menanyakan Dan Menjawab Ya Kita lihat Dari atas Di atas ya Kita ke awal bab Dulu Apa yang Kita Pelajari Ya Sebentar Nah Belum Nah Ini dia Oh Nah Apa yang kita pelajari Bagaimana Menyampaikan Menyampaikan Menanyakan Dan Menjawab Sebuah Kegiatan Atau Kejadian Ya Yang sedang Berlangsung Yang sedang Berlangsung Dalam Present Continuous Tense Nah Ini Salah Continuous Tense Ya Itu yang telah Kita pelajari Ya Yang kedua Tunggu Sebentar ya Kita lanjut Ke yang Kedua Apa pertanyaannya Nah Aktivitas Yang Paling Saya Sukai Adalah Nah Barangkali Ini ya Main tebak-tebakan Kalau Bahasa Inggrisnya Main tebak-tebakan Ya Bahasa Inggrisnya Bisa digunakan Dalam kurung saja Kita buat The Activities I like Most Were Ini dia Play A Gasing Game Nah Itu yang Saya pikir Paling Paling Menyenangkan Karena Permainan Game Permainan Ya Yang ketiga Nah Ini agak Panjang Ini Ya Aktivitas Kita Pasun Bisa Saja Aktivitas Yang Paling Sulit Adalah Nah Ini tergantung Kamu nanti Ya Menjawabnya Seandainya Ya Jawabannya Itu adalah Yang Ini Menebak Gambar Nah Maka Jawabannya Adalah The most Tunggu Sebentar Kita Lihat Kelimatnya Dulu Ya Ada Beberapa Nah The Activities I Found Most Difficult Were Nah Ini A Harusnya Ya Nah Ini A Ini Ada Ada Beberapa Buah Kalau Were Artinya Ada Beberapa Buah Yang Pertama Bisa Jawab Ini Ya Kalau Kalian Anggap Ini Paling Sulit Guessing What The People Are Doing Nah Ini Dia Ya Guessing What The People Are Doing Ya Kita Lebak Gambar Nah Yang Kedua Nah Kalau Permainan Nah Ini Mungkin Yang Menyenangkan Juga Kalau Permainan Ini Permainan Ngomong Depan Kelas Cuman Berbicara Saja Jadi Barangkali Tidak Terlalu Sulit Nah Yang Kedua Ini Mungkin Kita Kecilkan Dulu Tampilannya Itu Dia Yang Kedua Adalah Asking And Answering Questions About 10 Activities That The People Around Us Are Doing Right Now Ya Karena Kita Gampar Tanya Kepada 10 Orang Ya Ya Sepuluh Ya Nah Ya Sepuluh Ini Nanti Ya Yang Kedua Yang Ketiga Nah Ini Mungkin Kita Hanya Membaca Saja Tidak Terlalu Sulit Nah Ini Juga Ya Cuma Bermain Peran Ya Cuma Mengucapkan Nah Kalau 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 Kalian Merasakan Juga Ini Sulit Nah Bermain Bisa Juga Jawabannya Yang C Adalah Play The Rules Of The Speaker In The Conversation Nah Bisa Seperti Itu Juga Nah Ini Nah Ini Satu Lagi Ya Yang Ketiga Put The Information In Our Table Into Meaningful Sentences Ya Nah Ini Yang Keberapa Ini Satu Dua Tiga Empat Yang Kelima Bisa Jaga Ini Dia Tell What The Other People Around Us Are Doing Ya Jadi Begitu Caranya Ya Bareng Kali Itu Ya Yang Paling Sulit Ya Ada Lima Lima Kegiatan Yang Saya Pikir Agak Sulit Itu Ya Kalau Kalian Merasa Tidak Ada Yang Kesulitan Ya Nggak Usah Jawab Tapi Saya Memberikan Alternatif Alternatif Ya Alternatif Jawaban Yang Keempat Kita Jurnalnya Nah Apa Kita Ini Bahasa Indonesia Saja Lagi Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Lebih Baik Nah Yang Harus Saya Lakukan Agar Lebih Baik Lagi Lebih Baik Adalah Barangkali Kita Praktekan Mempraktekan Menggunakan Penggunaan Kalimat Present Kontinus Kontinus Tens Dalam Menanyakan Kegiatan Atau Kejadian Yang Sedang Berlangsung Nah Itu dia Nah Nah itu dia Jawaban Jawaban Dari Jurnal Kita Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Ya Saya Perbesar Bisa Kalian Baca Mudah Mudah Bermanfaat Dan juga Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampai Jumpa Bermja